Nabi Muhammad SAW itu dalam segala langkahnya diatur oleh Allah. Karena Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah sebagai bukti. Bukti keterlibatan Allah dalam kehidupannya dan dalam risalahnya. Tuhan turun tangan memilih segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Keberhasilan Nabi di Mekah itu karena Allah yang pilih tempatnya. Kalau mau pakai logika manusia tidak mungkin berhasil itu di Mekah. Tidak logis katanya di tengah masyarakat yang menganut faham syirik. Lantas timbul satu orang yang mengajarkan tauhid. Bagaimana bisa ini? Dia bilang kalau anda cari sebab-sebab logika tidak ada jawabannya. Satu-satunya jawabannya itu namanya inayatullah. Kita harus percaya ini karena itu kenyataan jadi bukti.